assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas solar charge controller kembali sejuta umat ini kenapa karena yang waktu pertama saya beli ini casingnya ini justru bermerk casingnya tapi tidak bisa cut off jadi tidak saya lanjutkan dan saya beli kembali wajar saja ini jujur barang murah sekali ini saya dapat sekitar Rp40.000 adresnya ada pada deskripsi Oke sebelum kalian lanjutkan kalian lihat dahulu ini merupakan MOSFET kanal N jadi kalau putus bisa kalian ganti apa saja yang penting kanal n cari yang nilai RDS nya paling kecil dan ini sudah saya coba bisa cut off pada tegangan tertentu yang kita set sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu jadi pertama kalian buka saja ini kalian perhatikan ini logam benar-benar logam tidak tapi yakin saya logam dan ini sepertinya soalatif model head sync tapi ini saya kletek tidak bisa jadi memang Hai jadi maksud saya setelah kalian buka kalau ada kalian beri pasta head sync jadi agar nempel di sini jadi konduktivitasnya bagus sebagai head sync dan ini sudah saya coba bro walaupun tidak sepuluh ampere saya coba dengan dua ampere panas hangat saja tidak jadi bagus saya yakin sekali ini sepuluh ampere bisa saya pasang dahulu saya tidak beri pasta tapi kalian beri pasta kalau ini kalian gunakan oke kemudian yang akan saya tunjukkan yang utama rangkaian ini menggunakan regulator MC3406 ini IC nya ini bila menurut data sheet maksimum 60 volt tapi jangan ini saya sudah coba ini maksimum sekitar 40 volt masih bisa digunakan kemudian ini opem 358 dan ini pengaman dioda di aki jadi bila kalian pasang positif negatifnya terbalik di aki ini tidak nyala Oke yang pertama yang jarang ditunjukkan yaitu penggunaan 12 maupun 24 volt artinya bebas jadi kenapa ini harus aki dahulu tujuannya agar dia mengetahui apakah 12 volt atau 24 volt oke kita coba saja sekalian kita coba tegangan minimum modul ini bekerja saya pasang dahulu kabelnya oke bro pemasangannya bisa kalian lihat di buku petunjuknya tidak kalian lihat terlihat bro jadi ini positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif jadi ini untuk solar panel untuk aki dan ini sebetulnya untuk ke inverter yang paling bagus nanti akan saya terangkan secara perlahan saja kemudian yang saya coba aki dahulu jadi maksudnya supply modul ini jadi ingat positif negatif positif negatif positif negatif ini sebetulnya terbalik juga tidak masalah tapi jangan sudah ada pengamannya oke saya menggunakan power supply ini ini positifnya negatifnya sudah kalian lihat artinya ini dua aki 12 volt kita lihat settingannya 13,7 oke kemudian kita misalkan aki 24 volt saya naikkan dahulu 24 volt seperti ini 24 volt kalian lihat saya pasang tidak masalah maka dia langsung menunjukkan 24 volt dan settingannya otomatis mengikuti aki yang dipasang kalian lihat settingan maksimumnya kemudian akan saya coba tegangan tertekil jadi untuk mencharger ini kita minimum harus menggunakan aki dengan tegangan paling buruk 5 volt kenapa tujuannya mungkin ini mungkin bro menurut saya jadi kalau aki 0 volt artinya akinya sudah rusak sama sekali tidak bisa jadi minimum kita coba saja ini saya kecilkan dahulu saya set di 6 volt kalian perhatikan masih dapat digunakan dengan dikenalnya aki 12 volt saya coba kecilkan sampai ini mati artinya tegangan minimum yang dapat digunakan untuk modul ini bekerja kalian lihat tegangan 5 volt sudah terlihat buram sekali ini masih nyala tapi terlihat buram sebetulnya masih bisa aktif ini tapi buram jadi yang pasnya di tegangan di tegangan minimum sekitar 5,6 volt baru terlihat terang paham ya bro jadi kenapa harus input dahulu yang dipasang karena modul ini menggunakan catu dari aki oke kemudian cara setting dahulu ini saya set di 12 saja nanti kita coba di aki 12 oke bro cara settingnya kalian perhatikan mudah sekali jadi ini tombol setting plus dan minus oh ini lampunya saya pakai dioda saja saya buat dahulu oke saya menggunakan led saja jadi tegangan output disini tergantung dari akhirnya bila 12 volt 12 volt dan arus maksimumnya 10 ampere ini defaultnya masih default pabrik kalian lihat untuk mematikan lampunya kita tekan saja dan lambangnya kalian perhatikan bila ada lampu menyala tanda panah dari baterai ke lampu paham ya bro sebetulnya ini untuk input ke inverter bila kalian menggunakan inverter oke kemudian cara settingnya oke cara settingnya kita lihat dahulu apa saja yang dapat dirubah kalian perhatikan ini menunjukkan tegangan aki sekarang kemudian kita tekan setting ini merupakan set tegangan aki paling tinggi setupnya atau tegangan aki tertinggi saya ulang ini tegangan aki tertinggi jadi bila melebihi akan cut off kemudian ini tegangan terendah aki yang kita set 10,7 maka lampu tidak dapat menyala lagi otomatis off untuk yang kebeban jadi yang 10,7 ini sangat bermanfaat artinya detektor low aki oke kemudian ini menunjukkan penggunaan lampu kalau 24 jam artinya kita bisa manualkan seperti ini nanti kita coba yang kita setting secara perlahan oke jadi yang kita setting ada berapa kita hitung aki maksimum tegangan minimum aki tegangan minimum aki kebeban untuk mengatur timer lampu dan jenis baterai baterai ini saya juga kurang paham bro saya minta masukannya disini ada 3 macam jadi saya buat default saja ada B1, B2, B3 oke pertama akan saya tunjukkan saya set tadi tegangan terendah beban ini bisa menyala bila tegangan ini di bawah 10,7 kita buktikan saja apakah benar kalian lihat settingannya sebelum saya rubah-rubah 10,7 oke kita coba saja ini misalkan tegangan aki drop oke sudah di bawah 10,7 langsung off paham ya bro saya naikkan kembali apakah langsung on saya juga belum tahu ini tidak bisa kalian lihat bila terjadi seperti ini sudah tidak bisa lagi tapi rupanya harus dimatikan saya coba matikan saya coba nyalakan kembali oke kita coba lagi 10,7 10,7 sudah masih nyala 10,6 ya langsung mati dan untuk mengaktifkannya kembali rupanya harus di reset atau dimatikan oke paham ya bro fungsi ini kemudian fungsi H H itu artinya kalau tidak salah nanti masalahnya di input charger jadi kita coba di charger saja jadi saya simulasikan atau saya benaran saja oke ini saya pasang ke aki oke bro kemudian ini kita set 13,8 setelah kalian set 13,8 kalian diamkan saja akan save otomatis ya sudah save jadi ini tegangan aki sekarang ini merupakan tegangan yang barusan kita set ini tegangan aki terendah ini tegangan aki terendah bila untuk kebeban ini saya menggunakan power supply saya satunya lagi kalian lihat tegangannya 13,4 dan tegangan charger 13,86 dengan arus 74 mA ini kita set akan cut off pada tegangan 13,8 saya akan naikkan kalian perhatikan besar tegangan saya naikkan perlahan dan lihat tanda kedip-kedip ini ya tidak bila sudah melebihi di atas 3,8 artinya sudah cut off kalian lihat arusnya menjadi 0 paham ya bro kemudian kita akan set H saya pindah ini 24 kemudian kita tekan lebih lama setnya pertama yang akan saya rubah nilai 0 nilai 0 ini maksudnya membuat ini akan on terus lampu di sini paham ya bro dalam waktu mau charger atau tidak charger dia akan nyala terus dan matinya sudah menyimpan kemudian oke kita tunggu 1 menit apakah menyala ya rupanya bila kita set di 0 H maka lampu ini akan menyala setelah tidak ada tegangan dari solar cell 0 jadi bila ada seperti tadi awalnya saya coba tidak bisa menyala tapi bila sudah menyala begini bila input solar kita berikan kalian perhatikan dia akan tetap menyala jadi awalnya harus saat penghitungan waktunya pada saat tidak ada input solar cell jadi ini akan menyala terus dan matinya pada saat tegangan baterai di bawah 10,7 kita buktikan saya turunkan simulasi ini kalian perhatikan tegangannya saya turunkan lihat sudah mulai dap kedip kembali saya turunkan sampai 10,7 ini saya matikan agar bisa 10 kok ya langsung mati kemudian saya coba lagi charger dia pasti menyala kembali oke kemudian akan saya coba di H1 ini H0 kita tekan lebih lama ini 1H oke kalian perhatikan kita diamkan dahulu sudah jadi bila kita set 1H maka LED ini akan menyala selama 1 menit setelah tidak mendapat tegangan solar cell oke saya coba matikan kita diamkan oke setelah 1 menit solar cell off maka dia akan menyala dan lamanya menyala selama 1 jam jadi bila kalian set 2H selama 2 jam dan LED ini akan menyala terus selama 1 jam walaupun solar cell diaktifkan kembali jadi ini tidak saya coba karena terlalu lama yang pasti ini akan menyala hanya selama 1 jam tidak peduli input solar cell kecuali tegangan baterainya habis oke saya habiskan saja tegangan baterainya kalian lihat tegangan inputnya ya mati karena 10,7 saya set oke bro untuk sementara cukup sampai disini saja masalah solar charge controller ini untuk yang lainnya saya nunggu komentar dahulu apa yang kalian ingin tahu terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati